A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur pada Allah SWT Kita kembali lagi diberikan nikmat Yang begitu besar Sehingga kita bisa berkumpul kembali Tempat yang mulia ini Dalam rangka menuntut ilmu Semoga-moga Allah hidayah dan Allah berkati Dan Allah rahmati Salawat dan salam Tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Pada para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya Yang setia hingga hari kiamat Mungkin Alhamdulillah kita kembali Bertemu dalam rangka menuntut ilmu Yaitu mempelajari ilmu bahasa Arab Dengan menggunakan kitab Rasulullah Riguiri Netiki Nabiha Cilid 1 Sebelumnya kita telah sampai Darsusabik Darsusabik Kita telah membahas Bismul Isyarah Bismul Isyarah Yang menunjukkan Kata Mu'annas Apa saja Pak Ada yang tahu Hazihi dan Mu'annas Mu'annas ya Tilka Kemarin sudah kita tulis juga disini Table Isim Isyarah Ismul Isyarah Itu kata tunjuk Untuk yang Mudakar Hazah Dan untuk Mu'annas Hazihi Untuk yang Lil Lil Qorib Ya Untuk yang dekat Sedangkan Jalika Untuk Mudakar Dan tilka Untuk Mu'annas Lil Lil Ba'id Ya Atau untuk yang Jauh Dan juga Ada tambahan Untuk yang Mus'anna Atau yang Dua ya Menunjukkan dua Hazani Dan Hatayni Kemudian Yang untuk Jama' Juga ya Sudah Untuk yang dekat Ha'ulai Untuk yang jauh Ula'ika Ada pertanyaan Terkait Ismul Isyarah Kemarin Mungkin ada yang Ditanyakan Kalau gak ada Baik ya Kita Kembali Ke Pelajaran Rusul Lugoh Halaman Kemarin Sampai Ini ya Apa Percakapannya Aja ya Latihannya Belum ya Taip Kalau Ini Apa Muduf Ilai Sudah Apal Pak Munti Jangan Sampai Lupa Muduf Ilai Kelaman 40 Sudah 40 40 Ini yang Baru Pasca Dari GSP 1 Blok E3 Blok Sebelumnya Sudah Pernah Belajar Bahasa Baru Ini Baik Mudah-mudahan Allah Mudah Sudah Sudah Halaman 40 Sudah Yang Bagian Tamarinu Tamarinu Iqra Iqra Waktub Ya Al-awal Iqra Waktub Ada yang mau Baca Nomor 1 Dibaca Biasa Kayak Yang Sebelum Sebelumnya Ini Sudah Ada Arokatnya Madero Bukan Mudaris Belum ada Disitu Ada Kan Nah Haji Madero Satun Watilka Jamiatun Artinya Ini Adalah Sesekolah Dan Itu Universitas Atau Kampus Tek Nomor 2 Adem Pak Siapa Entor Jalika Timaru Watilka Bakor Jalika Jalika Timaru Watilka Bakor Artinya Itu Himar Itu Keledai Itu Keledai Itu Sapi Betina Ya Disini Ada Menunjukkan Jalika Untuk Mudakar Bakti Himarun Itu Untuk Mudakar Dan Watilka Bakor Untuk Mu'annas Tip Nomor 3 Pak Aliansyah Pada Lika Masjidu Belas Wilka Kalau ada Tamar Butoh Bacanya Gimana Kalau Enggak ada Tamar Butoh Berarti Apa Itu Jangan Terbalik Sama Mudari Satun Ini Karena Menunjukkan Tempat Seperti Dia Tempat Sekolah Sekolah Itu Tempat Kecuali Dia Menunjukkan Profesi Seorang Atau Menunjukkan Orang Bisa Dikatakan Mudari Satun Itu Apakah Itu Masjid Latilka Madros Satun Bukan Itu Adalah Sekolah Tip Nomor 4 Pak Tri Silahkan Jamal Wadilka Nakotun Nakotun Wadilka Nakotun Ya Artinya Ini adalah Ini Unta 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 Ya Ini Nakotun Itu Ada Di Surat Asyams Ya Kala Lahum Rasulullah Nakotallahi Wasukiyah Nomor Selah Itu Apa Artinya Kurang Ini Artinya Itu Apa Saya Lupa Kata Kepada Rasul Berkata Kepada Mereka Nomor Nomor Lima Pak Siapa Pak Mahmud Lagi Ini Tolibatun 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 Ya Ini Tolibatun Itu Murid Perempuan Kalau Tolibun Untuk Laki Laki Ini Sekolah Dan Itu Murid Perempuan Nomor 6 Pak Kalbun Kalbun Sudah Ya Kitun Kitun Dari Darsul Awal Ada Kalbun Sama Kitun Darsul Awal Ada Kosa Kata Kalbun Dan Kitun Artinya Aljing Ya Anjing Dan Kucing Ini Anjing Dan Itu Kucing Nomor Tujuh Ada Yang Bisa Panjang Matri Bisa Tujuh 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 Unru Teluk Memu Adi Wajing Kacir Tujuh Tujuh Satu Tujuh Artinya ini rumah mu'adhi mu'adhi dan ini kebun kebun pedagang pedagang tajir bukan orang kaya tajir itu pedagang jangan lupa hada baytul mu'adzini dia mudaf mudaf ilaih ya watilka hadiqatul hadiqatul tajiri dan itu adalah kebunnya pedagang itu rumahnya yang pertama ini adalah rumahnya seorang mu'adzin ya orang yang azan itu mu'adzin ya dan itu dan itu tamannya atau kebunnya pedagang halif lang samsyia maka dia bacanya pakai tasjid hadiqatul tajiri gak mungkin hadiqatul tajiri gak bisa baytul mu'adzini do'al mu'adzini alif lam apa alif lam lawannya alif lam samsyia alif lam komaria komaria itu ya cara bacanya kalau ada alif lam sudah di darsul darsushalist kalau gak salah ya darsushalist atau itu mengajarkan alif lam samsyia dan alif lam komaria dan ini ada juga apa merupakan muqtada dan khobar ya yang telah kita baca ini adalah muqtada dan khobar ya udah dijelaskan udah pernah kan pertemuan dars lima darsul ad-darsul khomis muqtada dan khobar jadi muqtada itu apa i imam ya kan ya isim ya isim marifat awal apa marfo nah ihaji ini ya haji ini isim bukan isim marifat 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 enggak ha kenapa bukan marifat hadihi marifat 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 karena dia isim misyarah kan ada berapa isim marifat ada tu tujuh ya kan pertama isim domir ya pajai sim domir sim domir wahum yah yahum mahunna ada yang hafal ada yang hafal gak huahum huahumahum yahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ya udah berapa 14 ya itu namanya isim domir jadi kalau kata kalau dalam bahasa inggris namanya to be pak ya to be apa itu namanya kata menunjukkan apa pengganti ya kata pengganti untuk orang baik orang pertama orang kedua maupun orang ketiga itu dalam bahasa Indonesia itu kata ganti kata ganti orang kemudian yang kedua isim isyaroh ya nah ini isim isyaroh haza hazihi jalika tilka tatunjuk ya kemudian yang ketiga isim alam ya isim alam itu bisa nama ya nama seorang tempat ya kemudian yang keempat ismul mausul ya ismul mausul seperti al-lazimah kemudian yang kelima itu ya itu ini mudaf mudaf ilaih ya suatu isim yang mudaf bermudaf kepada mudaf ilaih yang ma'rifat maka dia menjadi ma'rifat kemudian yang keenam apa istifham ya ismul istifham yang keenam apa pak istifham ya kemudian baru munada ya tambah tadi yang keempat apa yang keempat ah oh iya alif lam ya lupa alif lam alif diawali alif dan lam itu isim ma'rifat kemudian munada ya bukan istifham bukan tip nah ini hazihi kan isim ma'rifat dia di diawal tapi dia ini namanya apa dia ini tidak bisa berubah menjadi hazihu gak bisa tapi dia posisinya ini marfu nantinya gitu jadi dia disebut muktada jadi kalau ada hazihi dia awal berarti dia itu muktada nah madrasatunnya baru apa khobar nya gitu sama watilka jamiatun ini juga muktada khobar terika himarun watilka bakorotun terika himarun itu muktada khobar otilka bakorotun juga muktada khobar ya jadi subjek dan predikat ya dalika itu menunjukkan subjek nah himarun itu predikat ya paham disini ada pertanyaan tip lanjut ya ke halaman selanjutnya yang yang asani bagian kedua bagian kedua yang paling atas asyir asyir ya ilal kalimat illatiyati bismi isyaratin lil bil ba'id dalika dan tilka jadi berilah asyir ini berilah isyarat ya berilah isyarat kepada kalimat atau kalimat di bawah ini dengan isim isyarah biismin isyarah lil ba'id untuk yang untuk yang apa jauh yaitu dalika dan tilka nah disini ada kata atau kata-kata di bawah ini nah kita disini ada titik-titik yang kosong maka disuruhkan beli disuruh memberi isyarat apakah kata-kata ini menggunakan tilka untuk isyaratnya ataukah zalika untuk isyaratnya seperti itu ya ya dari pak Yanto coba tilka um tilka um umun ya umi itu ibuku sungguh arti kalau kata dasarnya itu umu apa kata ininya karena dia itu umi ya kalau umi itu bersambung 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 dengan apa dengan yak mutakalim yak mutakalim itu domir anak ya menunjukkan saya jadi itu sebenarnya ibuku banyak kalau anak itu manggillah umi kepada ibunya umi ibuku wah ibuku itu kan coba kalau kita manggil anak itu manggil ibunya uminya orang sebenarnya enggak boleh umu umi berarti umu siapa ibunya siapa berarti itu mudof mudof ilai biasanya kalau apa umul mu'minin ya kan enggak mungkin umil mu'minin jadi ibunya orang-orang mu'min jadi sebenarnya itu umun pak umun ya karena dalam bahasa Arab asal asal harokat itu domah ya atau marfo ya sampai dia itu ada yang membuatnya itu berubah itu kalau enggak ada yang membuatnya berubah maka dia di domah misalnya domah tain nah disini mengapa tilka itu kan untuk mu'anas ibu mu'anas atau mu'zakar masa dalika umun ya tilka umun tilka itu muktada umun itu khobarnya khobar itu itu kan marfo ya nah dia domah tep nomor dua pak diansha nah sama ini dalika abun bukan abi ya kalau abi itu ada yaknya disitu dibelakangnya abi sama abi itu bapakku dia bersambung dengan mutakal tapi bisa kalau kita bilang jalika abi nah boleh cuma itu sebenarnya karena dia itu sebenarnya abuni abuni sebenarnya karena itu non apa nonnya itu dihilangkan jadinya abi itu namanya itu bapakku berarti dalika abi iya tilka ummi bisa juga nah kalau kita nunjukin siapa ibu itu ibu itu itu ayat bapak gitu kan berarti kan gak bilang ibuku ya kalau ibuku ummi kalau ayahku abi baik disini yang ditunjuk itu ibu itu bapak ya kan atau ayah tip nomor tiga patrik nah kenapa tilka kolam nama benda kenapa dia jadi tilka muzakar itu muhanas atau muzakar kolamun muzakar ya gak ada tanda-tanda muhanas ya kan zalika kolamun pulpen ya zalika kolamun itu pulpen lanjutnya pak mahmud nomor empat tilka mil'akotun artinya yang buat yang buat makan pak sendok ya sendok mil'akotun itu sendok jadi jadi itu makanya apa til tilka kenapa tilka karena menunjukkan muhanas apa tanda muhanasnya tamar tamar buto eh nomor lima bisa pak silahkan pak astiro zalika ainun betul salah ainun tilka kenapa muhanas ainun apa artinya ainun mata ya ainun mata kenapa dia apa tanda muhanasnya anggota badan yang sepasang jadi kalau anggota badan yang sepasang dia dihukumi muhanas ya jangan lupa ini karena baru-baru baru-baru ini apalagi yang sepasang tangan kuping ya kaki tip lanjut jadi tilka ainun makanya tilka ya pak makanya tilka selanjutnya pak mukti nomor 6 selika hajarun hajarun jangan ragu-ragu nyebutnya apa artinya batu 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 ya di darsul awal itu hajar hajar aswat batu hitam ya kan dalika atau tilka dalika anda tidak karena apa mudaka selanjutnya nih pak doni baru datang nomor 7 udah paham belum tilka komisun kenapa tilka tilka untuk muzakar atau muhannas komisun muhannas atau muzakar mudakar atau muhannas mudakar 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 kenapa mudakar karena benda bagi anda tidak ada tanda-tanda muhannas kalau tidak ada tanda-tanda muhannas berarti dia muzakar itu saja jadi dia pakai apa dalika artinya bukan baju itu jauh itu baju dalika itu itu komisun itu baju jadi itu itu adalah baju kita kata tunjuk pak bukan menunjukkan gitu tip nomor lapan balik lagi pak yanto kenapa dalika kidrun tilka kidrun artinya itu panci atau kendi kayak sekencer kendi nah ini kidrun ini dihukumin muhannas karena memang sudah dari sananya dihukumin muhannas biasanya apa Allah Allah ya tapi memang karena ada beberapa yang syaratnya muhannas itu apa tanda-tanda muhannas itu gak mesti ada itu semua ya kadang-kadang seperti matahari ya matahari eh ya matahari itu muhannas dihukumin asyams asyams itu muhannas karena gak ada tanda-tanda tamar butohnya ya kan gak menunjukkan sifat cuma disitu kalau memang dari biasanya dari alquran itu biasanya sudah ditunjukkan oh belakini ada tanda-tanda muhannas banyak apa dengan banyak kosa kata lah biasanya tipe selanjutnya nomor 9 padian syah apa anak yang benar na fi na fi zat itu itu jendela 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 selanjutnya nomor 10 patri tilka bakorotun tilka bakorotun artinya ini 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 apa itu itu sapi betina selanjutnya nomor 11 pak mahmud jalika maktabun jalika maktabun artinya meja meja ya jangan sampai lupa itu mudah sekali awal awal selanjutnya 12 pastiono nakotun apa artinya nakotun unta betina selanjutnya nomor 13 pak mukti insinyur ya muhandi sun jadi dia zalika muhandi sun itu seorang insinyur sudah sering muhandi sun sudah sering sering ya belum lama dari sebelumnya juga udah ada muhandi sun nah yang baru ini nakotun yang baru ini nakotun selanjutnya nomor 14 pak yang tahu lagi pak yanto lu ini zalika muazzin apa artinya seorang muazzin ya orang muazzin ya seorang yang tukang azan ya lanjutnya nomor 15 tilka mumar ridotun ada tasjid itu ya artinya pe umar ridotun umar ridotun kemarin sudah kemarin pe perawat perawat yang sakit umar ridotun dia muannas atau mudakar muannas karena ada tak marbuto tep lanjutnya nomor 16 jalika sarirun jalika sarirun apa itu itu tempat tidur kemudian 17 tilka hadikotun tilka hadikotun apa maknanya itu kebun 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 ya tadi sudah hadikotun tajiri selanjutnya nomor 18 mahmud bukan tola tolibat tadi sudah padahal itu artinya itu tolibat tolibat murid perempuan atau siswi selanjutnya nomor 19 pastiano tilka jamil 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 apa jamal jamil 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 untah untah ini yang menunjukkan apa untah kalau jamil lagi kalau jamil jamil itu makanya iya jamil 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 untah untah jan jadi makanya zalika atau tilka pasiano zalika zalika bacanya gimana zalika jalika jamil jalika artinya itu 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 untah jantan nomor nomor 20 ishruna kamu ti apa artinya ada ada kemarin pertemuan kemarin ada gambarnya bebek ya udah lupa lagi dia dia mu'annas ya tilka batotun itu bebek kalau dajah jah dajah jatun dajah jatun apa ayam ayam betina kalau ayam jantan bikun bikun ya jam jam apa jam sa'atun al-kalimatul jadidatuh khosakata yang baru wajah al-mumaridatuh al-mumaridatuh apa artinya perawat al-hadiquotuh apa al-hadiquot kebun al-batatuh bebek al-mu'azzinu mu'azzin al-naqatuh unta betina al-baidatuh 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 telur ya al-baidatuh al-baidatuh telur ya sudah marin jadi ini adalah kosa kata yang baru dalam bab tujuh ini ya dasus sabir nah ini ada asma'ul isya asma'ul isya asma'ul isya roti lil qoribi ya dan asma'ul isya roti lil baidi maksudnya apa isim-isim isyaroh untuk yang dekat dan yang sebelah kiri adalah isim-isim isyaroh untuk yang jauh lil bangit maka kesimpulannya untuk yang dekat itu menggunakan haza dan hazihi dan untuk yang jauh menggunakan zalika dan tilka haza dan zalika untuk mudakar til hazihi dan tilka untuk mu'annas sudah kemarin disini tablenya ya bisa dilihat di rekaman ya pak kalau belum ini salah jadi kalau dalam bahasa harap kata tunjuk menggunakan isim isyaroh ada pertanyaan ada pertanyaan cukup yang perlu tanya kan kata yang asing disini ada haza muhammadun nah ini kalau untuk orang juga sama ya dalika hamidun orang juga kita lihat apakah perempuan atau laki-laki kalau menunjukkan laki-laki maka dia menunjukkan haza haza muhammadun disini ada untuk perempuan hajihi aminatu nah kalau untuk perempuan kita sudah pelajari ya tidak apa tidak ditanwin seluruh seluruh nama perempuan tidak boleh ditanwin ya banyak disini hajihi aminatu ya kan tilka zainabu ditanwin kan apa yang ditanwin nama perempuan sudah dulu ya kan tiga huruf ya tiga huruf maka dia ditanwin jangan sampai lupa dulu sudah ya nama-nama perempuan nama-nama laki-laki ya kan nah ini tuh halaman dua tiga ya ada muhammadun khalidun hamidun yasirun ammarun sa'idun aliyun abbasun semua nama laki-laki semua ditanwin lihat nama perempuan sebelah kirinya aminatu ya zainabu fatimatu maryamu a'ishatu khadijatu sofiyatu rukiyatu ya gak ada yang ditanwin kan itu ya jangan sampai lupa terhazihi aminatun jangan ya ya biar membedakan biar membedakan maksudnya apa maksudnya kalau hadihi muhammadun ya memang itu bisa hadihi umun disini kan enggak disini kan perintahnya apa lihat perintahnya disitu yang asyir paling atas perintahnya apa berilah isyarat ya nah disini yang yang ditunjuk apa bismi isyaratin lil'iba bismi isyaratin lil'ba'id untuk yang jauh lil'ba'id ya lil'ba'id apa dalika atau tilka kecuali dia lil'korib ya baru karena sebelumnya sudah hadihi sudah sekarang ini sebenarnya yang ditekankan dalika dan tilka paham sudah tapi kalau bapak mau menggunakan hadihi boleh-boleh saja hadihi umun cuma disini kan kita diperintahkan untuk apa kecuali hitung hadihi umun baru salah ya tapi untuk nama perempuan sekali lagi tidak boleh ditanmin nah nanti juga kalau dia itu posisinya itu apa majurur ya majurur dengan apa biasanya majurur dengan apa tandanya apa majurur kasroh dia enggak aminati enggak jadi aminata nah itu pengecualian namanya isim goiru mun sorif nanti kita belajar belum ya ini biar pembuka dulu aja namanya isim goiru mun sorif isim yang tidak boleh ditanwin kalau isim isim yang tidak boleh ditanwin itu nanti ketika dia majurur dia itu tidak tidak kasroh tapi dia fathah ya nah nanti isim isim yang tidak boleh ditanwin itu apa aja salah satunya ini salah satunya nama-nama nama-nama wanita terhadap yang nama non-arab non-arab nama non-arab nanti ada non-arab itu seperti ibrahimu ibrahimu enggak boleh ditanwin non-arab 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 azam bukan orang-arab asli dia kan orang-orang israel kalau arab itu syam al-arab itu hijaz hijaz al-awain ibrahim terus apalagi yusuf ya ismailu enggak boleh ditanwin ya nama-nama orang arab kecuali nama-nama arab baru dia ditanwin itu nanti apa termasuk juga isim yang tidak boleh ditanwin pertama nama perempuan terus kedua non-arab nanti ada 10 salah satunya itu tab selanjutnya kita masuk pelajarannya masih ada waktu membaca naman 42 ad-darsus amin ya ad-darsus amin pelajaran ke 8 ini disini ana saakraulakum fantum tatabi u'ni selamat Al-Fatihah 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 Watilka Littajiri Watilka Littajiri Hadihis Sayyaratu Minal Yabani Watilka Min Amrika Hadihis Sayyaratu Minal Yabani Watilka Min Amrika Hadiru Julu Tajiri Wadariker Rojulu Tobibi Nah disini ada pelajaran baru Hadiru Julu Itu namanya Artinya itu Lelaki ini Lelaki ini Ini lelaki Ini lelaki Adalah Pedagang Dan itu Lelaki itu Adalah Dokter Disini Hadiru Julu Jadi disini ada isim Isyarah Kemudian bertemu dengan Aliflam Hadiru Julu Hadiru Julu itu Nanti dia sebagai Pengganti Atau Badal Arro Julu Ya kan Hazar Rojulu Insya Allah Nanti Minggu depan lah Kita bahas Badal ya Disini ada Badal Jadi sebenarnya Haza itu Kenapa Arrojulu itu Dia Dommah Atau Marfu Karena Bada si Haza ini Dia itu Aslinya Marfu Maka Karena dia ini Tidak Mungkin Hazihi Eh Hazi Hazu Ya Tapi dia Tetap Haza gitu Walaupun dia itu Marfu gitu Nah ini kelihatannya Kata setelahnya Arrojulu Karena dia Badal Badal itu Mengikuti Yang Dibadali Maksudnya Kata sebelumnya Gitu Kata sebelumnya Marfu Maka Arrojulu Dia itu Marfu Marfu Dengan Dommah Pengganti Jadi kayak Apa Ini Lelaki Lelaki ini Gitu Sebenarnya artinya Lelaki ini Adalah Seorang Pedagang Tajirun Dan Lelaki itu Adalah Seorang Dokter Kalau Kalau kita bilang Ini Lelaki Kurang Enak Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ini Lelaki Ini Lelaki Kurang Pas Jadi Ini Lelaki Jadi Penggantinya Ini Adalah Maksudnya Ini Adalah Lelaki Seorang Pedagang Jadi Badal Pengganti Badalnya Dari Ini Haza Ini Nah Dibadali Dengan Arrojulu Gitu Cuma Kaedahnya Itu Seperti Itu Ya Jadi Artinya Ini Lelaki ini Seorang Pedagang Dan Lelaki itu Seorang Dokter Ismuttajiri Mahmuduna Ini Mudof Mudof Ilai Ya Namanya Pedagang itu Adalah Mahmud Ya Mahmud Pedagang Betul Betul Masya Allah Wasmuttabibi Dan Nah Ini Apa Ada Apa Hamzah Hamzah Apa Wasol Ya Jadi Bacanya Wasmuttabibi Tidak Waismu Ya Sebenarnya Waismuttabibi Karena Hamzah Wasol Maka Diwasolkan Menjadi Wasmuttabibi Nama Dokter itu Namanya Dokter itu Adalah Sa'id Hadal Baytu Littajiri Rumah ini Milik Seorang Pedagang Hadal Baytu Littajiri Rumah Ini Ya kan Setelah Isim Isyarah Ada Alif Maka Kita Artinya Rumah Ini Milik Littajiri Littajiri Ruf Apa Ruf Jar Ya kan Menunjukkan Kepemilikan Atau Untuk Ya Littajiri Miliknya Seorang Pedagang Wazalikal Baytu Littabibi Dan Rumah Itu Miliknya Dokter Baytu Tajiri Amamal Masjidi Rumahnya Pedagang itu Di depan Masjid Amamal Amamal Masjidi Jadi Amamal itu Zorof Zorof Itu Keterangan Bisa Keterangan Waktu Bisa Keterangan Tempat Zorof Zaman Zorof Makan Dia Keterangan Keterangan Waktu Dan Keterangan Tempat Jadi Setelah Contohnya Kayak Keterangan Waktu itu Seperti Al-Yawma Pada Hari Itu Itu kan Waktu Terus Seperti Apa Pagi Sobahan Pagi Pagi Itu Menerangkan Waktu Siang Malam Itu Menerangkan Waktu Terus Kalau Keterangan Tempat Nah Di depan Di samping Belakang Di atas Ya Dia Menerangkan Tempat Jadi Namanya Amamal Masjidi Itu Amamal Di depan Masjidi Itu Masjid Di Rumahnya Pedagang Itu Di depan Masjid Dan Rumahnya Wabaitut Tabibi Khalfal Madrosati Rumahnya Dokter Di belakang Sekolah Nanti InsyaAllah Minggu depan Kita Jelaskan Masalah Zorof Liman Hadi Hissaya Rotu Wali Mantil Nah Ini Liman Itu Harfujar Dan Isim Istifham Jadi Li Itu Harfujar Man Itu Istifham Jadi Milik Siapa Artinya Milik Siapa Mobil Ini Dan Milik Siapa Itu Itu Kan Di balik Ya kan Ini Mobil Milik Siapa Ini Mobil Kurang Enak Itu Kayak Bahasa Mana Jadi Kalau Dalam Besanya Yang Benar Itu Mobil Ini Mobil Ini Milik Siapa Milik Siapa Mobil Ini Sama Ini Mobil Mobil Ini Sama Sama Wali Mantilka Dan Milik Siapa Itu Haji Sayaroti Littabibi Haji Sayarotu Littabibi Nah Mobil Ini Miliknya Dokter Dan Mobil Itu Dan Itu Miliknya Pedagang Haji Sayarotu Minalyabani Watilka Min Amerika Ya Mobil Ini Dari 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 Mana Ali Yabat Jepang Jepang Dan Itu Dari Amerika 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 Itu Amerika Insya Allah Disini Sebenarnya Ada Dua Pelajaran Yaitu Tadi Badal Badal Itu Ada Seperti Apa Pengganti Ya Kayak Apa Si Namanya Kayak Di Surat Al-Fatihah Itu Ada Apa Namanya Ihdina Sirat Sirat Al-Mustaqim Sirat Allah Sirat Al-Laji Nah Sirata Itu Badal Dari Ya Allah Badal Dari Sirat Al-Mustaqim Ya Sirat Al-Mustaqim Ya kan Ya Allah Tunjukinlah Jalan Yang lurus Nah Jalan Yang lurus Itu Apa Itu Sirat Al-Laji Nah Itu Badal Itu Namanya Seperti Apa Seperti Ini Juga Ada Lagi Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbi Ya Segala Puji Bagi Allah Rabbi Nah Rabbi Itu Badal Dari Allah Segala Puji Bagi Allah Tuhan Nah Allah Itu Tuhan Ya kan Itu Badal Segala Puji Bagi Allah Rabbil Alamin Tuhan Seluruh Alam Jadi Menunjukkan Badal Ya Allah Itu Tuhannya Seluruh Alam Maksudnya Seperti Itu Sirat Al-Mustaqim Itu Sirat Al-Laji Sirat Al-Nya Itu Badal Seperti Itu Kemudian Disini Ada Amama Dan Khalfa Ya Nah Ini Keterangan Tempat Zorof Makan Zorof Makan Keterangan Tempat Insya Allah Minggu depan Ada pertanyaan Tobib Itu Dokter Ya Makanya Kita Terkenalnya Tabib Ya Bener Tabib Di Indonesia Tabib Yang Hampir Itu Kayak Semacam Apa Serapan Itu Padahal Dari Bahasa Arab Itu Tabib Tabib Cina Baik ya Kita Cukupkan Kemudian Bermanfaat Jadi Sedikit Ini Yang Salah Hanya Dari Saya Pribadi Mohon Dimaafkan Yang Bundan Hanya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tahta Biadal Qadar Kita Akhiri Dengan Baca Doa Kapartul Majlis Subhanallah Mabiham Dika Ashad Wala Ilaha Ilaha Anta Astag Fulkawatu Bulaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh